Intro Halo, halo, kembali lagi berjumpa dengan Miss Li Hari ini Miss Li mau mengajak anak-anak semua untuk belajar mengenal binatang Anak-anak, siapa yang tahu pencipta dari binatang-binatang itu? Tuhan Betul sekali, semua binatang di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Tuhan menciptakan berbagai jenis binatang dengan bermacam-macam jentuk, warna, ukuran, dan semuanya menggunakan ciri-ciri khas tersendirian Tuhan juga menciptakan binatang yang ada di darah, di udara, dan juga di air Yuk, Miss Li ajak anak-anak untuk melihat satu persatu Binatang yang hidup di darah, contohnya ada tikus, ada semut, ada kuda, ada gajah, ada zebra, dan masih banyak lagi Sekarang kita mau lihat kenyataan yang hidup di dalam air Kenyataan yang hidup di dalam air contohnya adalah berbagai jenis ikan Ada juga cuka, cumi-cumi, kepiting, udang, bintang laut, kura-kura, dan lain sebagainya Nah, sekarang kita lihat binatang yang hidup di udara Atau yang bisa tebak Contohnya adalah burung Bubu-bubu Lubah yang menghasilkan mati Cabu-bubu Cabu-bubu Lala Nyambu Dan masih banyak lagi Selain binatang-binatang tadi, ada juga batang ternak Contoh binatang ternak adalah Sabi Kambing Ayam Bebek Dan lain sebagainya Binatang ini bisa kita manfaatkan baik lelur dan seorang dagingnya Selain itu, ada juga yang dinamakan sebagai binatang peliharaan Binatang peliharaan adalah binatang yang dibelihara untuk kesenangan Contohnya adalah Anjing Kucing Halster Kelinci Ikan hias Dan berbagai jenis burung Ada juga binatang yang hidupnya dihukumkan Namanya adalah binatang puas Binatang puas tidak boleh kita pelihara karena berbahaya dari binatang usia Contohnya adalah Harimau Singa Beruang Serikala Guaya Dan banyak lagi binatang puas yang lainnya Nah Anak-anak Kita bisa melihat binatang-binatang ini Di kebun binatang Mereka dipelihara dan dilindungi oleh pemerintah Kalau anak-anak suka binatang apa ya? Sekarang misi mau mengajak anak-anak untuk menarikkan pelaku tentang binatang Kita belajar bersama-sama ya Kucing cat Anjing dog Kupu-kupu butterfly Ikan sis Kartak frog Kacah elephant Singawa Ayan Tikus Mouse Macam Tiger Ular Snake Buaya Krokodil Semut Endang Burung Tumber Nah Mudah kan lagunya Nanti anak-anak bisa hafalkan dan nyanyikan di rumah ya Baik anak-anak sampai disini pembelajaran kita hari ini tentang binatang Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran yang lainnya tetap di channel kristal citra kidekan Sampai berjumpa lagi anak-anak Tuhan berkati Keren itu sekolahmu Shalom